Oke, sebelum menonton video ini, silahkan cuci tangan dulu, pakai sabun, dan kalau nggak ada hal-hal yang penting, silahkan tonton aja di rumah. Oke, lanjut. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Onis ini dari Juru Review. Oke, hari ini kita akan unboxing lagi satu buah barang. Dan ya, ini adalah Mi Band 5KW. Ya, Mi Band 5KW. Kenapa KW? Karena harganya itu cuma Rp70.000. Dia itu dari brand apa gitu, saya juga agak kurang angah. Nah, tapi ya saya lihat ini di sebuah marketplace, terus melihat bentuknya kok sama, terus fungsinya juga sama. Tapi kok harganya Rp70.000, Rp60.000 malahan. Iya, Rp60.000. Dan ya, ini kita langsung unboxing. Agak belibat. Oke, ini dia barangnya. Wow. Ya, dari kemasannya ya, mirip-mirip banget sama Mi Band 5. Ada tulisan 5 di sini, terus ada grafis-grafis. Kayak apa nih? Kayak wave-wave gitu lah. Terus di sini, ini yang lucu sih. Ini M5 dan dia backgroundnya tuh orange. Kayak tulisan Mi. Dan yaudah, ini datang dengan kotak yang penyok kayak gini. Dan kalau dilihat dari kemasannya ya, kelihatan ini nggak premium. Ya, harganya cuma Rp60.000 sih. Tapi ya, kita lihat aja barangnya kayak apa. Oke, cuma itu aja. Nggak ada apa-apa lagi. Ya, di sini kita ada buat pin buat nge-charge, nge-charging. Jadi dia modelnya itu dicolok ke sini, terus nanti dicas pakai casan HP atau casan apapun lah. Yang penting dia udah ini, USB. Oke, terus dapet buku petunjuk penggunaan yang kayaknya nggak akan kita baca ya. Ya, buku petunjuk penggunaan kayak biasa. Terus, ini unitnya sendiri. Benar-benar mirip banget sama Mi Band sih ini. Terus, ini strap-nya. Strap-nya dari bahan plastik. Dan ya, agak kurang rapih di potongan sininya. Ini agak tajam nih di bagian sininya. Agak tajam. Dan ya, cukup lentur sih tapi. Oke. Kita buka. Oke, saya nggak tahu ini dia ngidupinnya kayak gimana. Oke, nanti akan saya coba-coba dan nanti akan saya sambungin mungkin dia ada aplikasinya atau apa. Ya, nanti saya baca-baca dulu sih. Ya, nanti kita akan balik lagi. Sebentar lagi. Balik lagi sebentar lagi. Apa gitu? Ya, pokoknya nanti kita akan balik lagi deh. Oke, ini udah saya pasang jamnya dan ya emang benar-benar mirip sama Mi Band 5 sih. Jadi, ya ini dia jamnya dan dia juga otomatis nyala kalau misalnya tangan kita digerakin kayak gini. Nah, tuh dia langsung nyala. Dan ya, standar sih untuk fungsi-fungsinya. Misalnya ada ini, step, terus ada heart rate, terus sport, ada juga notifikasi pesan, terus buat juga ngukur waktu tidur, terus sweater, musik. Bisa juga ngatur musik tapi belum saya cobain. Terus, ada buat kamera, kalau buat kamera ini saya udah cobain dan ya bisa. Terus, ini buat fine device, terus temanya juga ada beberapa sih yang bisa diganti. Face watch-nya itu bisa diganti. Cuma ada tiga pilihan tapi. Ya, untuk impresi pertama dengan harga Rp. 60.000 lumayan oke sih ini. Tapi memang satu hal yang agak kurang saya suka, dia posisi ngecasnya itu kayak gini. Jadi, ini nanti dilepas. Bentar deh, saya lihatin dulu. Ya, ini sih satu hal yang agak saya kurang suka. Nih, agak kurang sukanya saya, dia posisi ngecasnya itu kayak gini. Jadi, dicoloknya gitu ke casannya. Ke port USB lah pokoknya. Tapi, overall untuk harga Rp. 60.000an ini lumayan oke sih. Lumayan oke. Cuma tinggal kita lihat aja sih ini baterainya bagus atau enggak. Terus, ya, daya tahannya itu. Daya tahannya bagus atau enggak. Kalau di keterangan penjualan sih, ini tuh udah rating IP67. Jadi, udah tahan cipratan air. Udah tahan air, udah waterproof. Tapi, penjualnya sih bilang kalau misalnya ini tuh nggak disarangin. Buat dipakai mandi, berenang, atau bahkan wudu. Wudu juga nggak disarangin pakai ini. Karena, ya, kemungkinan bisa mati. Tapi, kalau misalnya cuma cipratan-cipratan air sih ya, ini bisa sih. Oke. Gitu aja mungkin buat video hari ini. Dan, ya, kita nanti akan bandingin sama ini Amazfit Neo. Ini tuh harganya Rp. 500.000an. Terus, ini tuh harganya Rp. 60.000an. Ya, ini kalau nggak salah Rp. 500.000an sih ya. Ya, kalian cek sendirilah. Yang jelas ini tuh lebih mahal daripada ini. Kita akan lihat, apakah barang yang lebih murah punya fungsi yang lebih baik dari yang lebih mahal ini. Tapi, ya, kalau dari segi ketahanan sih, ini emang udah terbukti tahan sih. Baterainya aja udah 16 hari, belum saya cas-cas. Kalau ini, ini baterainya sih kayaknya kecil banget ya. 5 hari mungkin udah abis kali. Ya, nanti kita cek aja lah. Oke, itu dia buat video hari ini. Dan, ya, makasih banget untuk semua yang udah nonton. Ini video yang sebenernya sih iseng banget ya. Karena saya ngeliat barangnya murah. Rp. 60.000an terus mirip sama Mi Band. Mi Band kan nggak pernah semurah ini. Oke, segitu aja buat video hari ini. Dan, makasih banget untuk semua yang udah nonton. Saya On pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam curu. Sub indo by broth3rmax